selamat menikmati Masukkan ujung celurit ini Yang penting masuk Di awal film Kita diperlihatkan Sumanto yang sedang ditangkap polisi Dimana diperlihatkan polisi Yang sedang mengumpulkan barang bukti Serta wartawan meliput berita Sumanto Yang dikala itu berita Sumanto kanibal tersebut Menggemparkan seluruh rakyat Indonesia Hingga ke luar negeri Dan disitu juga diperlihatkan guru Sumanto Yang diperankan oleh Sujiwotejo Yang sedang berada di lokasi Sin berpindah ke sebuah penjara Dimana Sumanto memasuk ke sel diantar oleh petugas Sumanto yang ditakuti oleh Tahanan lainnya Mengingat kasusnya yang sangat mengerikan Hingga teman satu selnya pun meminta Untuk dipindahkan karena tidak kuat satu penjara Dengan Sumanto Tetangga sebelah selnya pun sangat ketakutan Di hari berikutnya Sumanto diwawancara oleh wartawan yang bernama Lily Ini tampangnya Sumanto diminta untuk menceritakan Semua kejadian kronologi kejadian itu pada Lily Makan mayat manusia Ku melakukan itu kan untuk memuliakan dia Itu saja Dengan tenang Sumanto menceritakan semua kejadiannya Dari kecil hingga dewasa Ia diboleh oleh teman satu kampungnya Permisi ya yo Sumanto yang merasa menjadi orang yang lemah Hingga ia memutuskan untuk menuntut ilmu Sumanto pun menjelaskan ilmu yang dianutnya Ialah ilmu karnuragan Dengan tujuan untuk menjaga diri Setelah itu Sumanto memutuskan untuk merantau ke Sumatra Dan berpamitan dengan kekasihnya Harap kerja Maring Sumatra Sumatra Setibanya di Sumatra Lebih tepatnya di Provinsi Lampung Sumanto berikut berburu bersama teman-temannya Akan tetapi temannya yang bernama Ucok Ini tampangnya Telah mengetahui bahwa Sumanto memiliki ilmu kebal Kekebalan itu tidak berarti Jika senjata sudah mengenai barang perempuan Sumanto pun mengerti maksud dari ucapan si Ucok tersebut Apabila terkena senjata yang sudah berbekas barangnya perempuan Itu tidak berarti apa-apa Sumanto Ya kau sendirilah yang berpikir masalah Di malam berikutnya Sumanto diajak oleh Ucok dan teman-temannya Ke sebuah tempat prostitusi Dimana Sumanto digoda diajak mantap-mantap Oleh seorang PL yang berada di tempat itu Mas potret amat sih Ayo ma Ke kamar saya yuk Si neneng juga naksir sama dia Setibanya di kamar Sumanto teringat akan pesan gurunya Dilarang Molimo Yang artinya salah satu dari Molimo itu Ialah minuman keras dan bermain PL Tanpa menyentuh PL itu sedikit pun Sumanto pun tetap membayar Dan Sumanto memilih meminta Untuk PL itu memasukkan ujung celurit Sumanto Ke dalam lubang waya PL itu Gagangnya juga ya Lem anunya mbak Yang penting masuk mbak Maaf ya Mau tidak mau PL itu pun mengikuti keinginan Sumanto Ellie pun sontak kaget Mendengar pernyataan yang diceritakan oleh Sumanto Selanjutnya apa yang terjadi Celurit ke dalam vagina Sumanto lanjut menceritakan Kisah hidupnya Hasil merantau dari Sumanto Diberikan untuk orang tuanya yang berada di Jawa Orang tuanya sangat senang Namun dibalik kiriman uang itu Terjadi peristiwa yang sangat mengerikan Suratkan kemampuan itu Mengan dosus Ganteng Kuat kan Keputu orang tua saya Tapi bukan kamu aja yang punya ilmu kebal Pantesan kamu punya nyelixi Turit ambil Lihat Ambil Dari peristiwa itu Lalu mayat perampok itu dibawa pulang oleh Sumanto Sumanto pun mencincang-cincang daging mayat perampok itu Lalu dijadikan berbagai macam olahan masakan Termasuk Sob daging manusia Keesokan harinya Datanglah teman-temannya Sumanto Lalu mereka pun ikut makan dengan lahapnya Sob dan sate daging manusia tersebut Tanpa sedikit menyadari Mereka makan dengan lahapnya Kau daging ngapain ini Daging orang kan Daging orang mutan masuk kau Sumanto Ketemu dengan daging yang selejat ini Kalau kau menjadi seorang koki Kau akan menjadi terkenal di seluruh dunia Sate Sumanto Kembali lagi ke wawancara Lily sudah sangat mual dan tidak tahan dengan cerita Sumanto Namun Ellie harus tetap melanjutkan wawancaranya Hingga selesai Dimana Ellie harus menyelesaikan laporan kasus Sumanto tersebut Tiba-tiba Sekor tokek jatuh tepat berada di atas meja Dan Sumanto pun langsung melahapnya Lily menyaksikan kejadian itu Sudah sangat mual dan sangat ketakutan Kembali ke cerita Dimana Sumanto sedang mengarit di sebuah perkebunan Di kala itu Sumanto menemukan sebuah potongan kaki Yang kita duga potongan kaki tersebut adalah hasil kejahatan Dan Sumanto malah membawanya untuk makan malam Sepulangnya dari perantauan Sumanto kembali ke kampungnya Akan tetapi Sesuatu hal yang membuat hatinya hancur Telah melihat kekasihnya Telah menggendong anak Di saat itulah hati Sumanto sangat terpukul Sumanto yang lupa diri Karena patah hati Setelah sekian lama ia pergi Sumanto kembali ke rumahnya Namun Orang tuanya Sumanto Sudah tidak berada di rumah Bahwa orang tuanya Sumanto telah pergi Merantau kembali ke Sumatera Tinggallah Sumanto seorang diri di rumahnya Keesokan malamnya Sumanto mengecek nomor togel yang keluar Tetapi Sumanto tidak tembus Sementara itu Orang yang disampingnya tembus empat angka Sumanto pun menanyakan Apa rahasianya Untuk nomor sekang di sekang Mimpinnya cesteng Aku turun di kuburan Orang itu pun mengatakan Bahwa ia tidur di kuburan Dan Sumanto pun mengikuti anjuran orang tersebut Lebih gilanya Sumanto tidak hanya tidur di kuburan Malam harinya Sumanto sengaja membongkar sebuah kuburan Lalu membawa tengkorak tersebut pulang ke rumah Dari tulang belulang manusia tersebut Dijadikan alas tidur Hingga bantal oleh Sumanto Dengan tujuan Mendapatkan nomor togel yang bagus Dari mimpi-mimpinya Di hari berikutnya Sumanto menjual rumah orang tuanya Dan Sumanto dihindari orang-orang di sekitarnya Karena Kelakuan Sumanto semakin aneh Dari hari ke hari Dan sulit diterima oleh akal sehat Pada tanggal 11 Januari 2003 Sumanto ditangkap di rumahnya Tanpa perlawanan Dan membuat heboh seluruh rakyat Indonesia Karena ia melakukan pencurian Dan praktik kanibalisme terhadap mayat Sin berlanjut pada lili yang diculik oleh gurunya Sumanto Yang bernama Kisirat Kamu Kisirat Kisirat ingin menjadikan lili tumbal yang ketujuh Untuk melengkapi semua persyaratan pesugihannya Namun setelah mengetahui kelemahan Kisirat yang didapatkan oleh Sumanto Kisirat lemah terhadap orang yang bunuh diri Saya mungkin tidak bisa membunuh kamu Saya bisa membunuh dia saya sendiri Lili berhasil menusuk Kisirat dengan tulang tenkorak Dan kabur menyelamatkan diri Lili berterima kasih kepada Sumanto Yang secara tidak langsung sudah menyelamatkan nyawanya Pemberitahuan Mas Suman waktu itu Harus sudah menyelamatkan saya Terima kasih Mas Suman Bukannya benar-benar bunuh diri Mbak Terima kasih Mas Tulisan kamu terbit hari ini Loli Sampai sekarang Kisirat belum ditemukan Sebaiknya kamu istirahat Malam Mbak Di akhir film Lili pun tidak luput dari teror gurunya Sumanto Dan film pun tamat Terima kasih